Pantauan Tribunperiangan.com, jalur gentong mulai dipadati oleh kendaraan yang datang dari arah barat, arah Kabupaten Garut, Rabu, 19 April 2023, untuk menghindari kawasan gentong yang padat. Pemudik bisa melalui jalur alternatif untuk memasuki wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Bagi pemudik yang datang dari Bandung atau Jakarta dan hendak melintas jalur ini, sebaiknya mengambil arah Kabupaten Garut terlebih dahulu saat di persimpangan Jalan Cagat Nagrek, setelah memasuki wilayah Garut Kota, pemudik bisa langsung menuju ke Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya di jalur selatan ini ditandai oleh Jembatan Cikurai, selepas Jembatan Cikurai. Pemudik akan segera memasuki Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedang tidak jauh dari Jembatan Cikurai, terdapat pos pengamanan tapal kuda yang bersiaga 24 jam, beberapa fasilitas kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya pun tersedia di sana, begitu pula tim kesehatan dari Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Tasikmalaya. Polres Tasikmalaya Polda Jabar, TNI, dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya telah menyiagakan personelnya, terkait jalur selatan atau jalur salau ini, AKP Abdi. Hendriatna selaku Kepala Satuan Lalu Lintas, Kasat Lantas, Polres Tasikmalaya Polda Jabar mengatakan, bahwa pemudik yang memasuki wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk berhati-hati saat melintasi jalur salau tersebut. Mengingat di jalur itu rawan longsor dan juga minim sekali penerangan jalan utama, jadi kami imbau untuk melintas jalur selatan, tersebut waktu-waktunya pagi sampai dengan siang ataupun sore, terangnya kepada tribunperiangan.com pada Kamis, 6 April 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!